Kami digugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di DKI Jakarta, kita memutuskan untuk menetapkan status PSBB di DKI Jakarta diperpanjang dan menetapkan bulan Juni ini sebagai masa transisi. Secara umum sudah menjadi hijau kuning, ada wilayah-wilayah yang masih merah, karena itu kita masih berstatus PSBB, tapi di sisi lain kita sudah memulai melakukan transisi. Transisi menuju apa? Kita melakukan transisi dari ketika kita melakukan pembatasan sosial masif menuju kondisi aman, sehat, produktif. Jadi kalau digambarkan masa yang kita akan masuki, ini adalah masa di mana ini pra-pandemi, lalu kemarin Maret, April, Mei, kita berada di masa 13 minggu ini, di masa pembatasan berskala besar. Saat ini statusnya tidak berubah, tetap PSBB, tapi kita mulai melakukan transisi di bulan Juni ini. Menuju apa? Menuju aman, sehat, produktif. Kita ingin Jakarta kembali menjadi kota yang aman, kota yang sehat, kota yang bebas dari virus COVID, dan masyarakatnya bisa berkegiatan sosial ekonomi. Nah, dalam masa transisi ini, kegiatan sosial ekonomi sudah bisa dilakukan secara bertahap dan ada batasan yang harus ditaati. Periode ini menjadi periode transisi, tapi saya katakan tadi, menuju kegiatan sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Periode ini juga adalah periode edukasi, periode pembiasaan terhadap pola hidup sehat, pola hidup yang aman, pola hidup yang produktif, sesuai dengan protokol COVID. Nah, saya perlu garis bawahi di sini. Bahwa fase pertama dimulai dengan melakukan pelonggaran hanya, saya ingin garis bawahi, pelonggaran hanya atas kegiatan yang memiliki, satu, manfaat besar bagi masyarakat, dua, efek risiko yang terkendali. Ini di fase pertama. Dan kita berharap fase pertama ini bisa tuntas di bulan, akhir bulan Juni ini. Bila kita berhasil melewati fase bulan Juni ini dengan baik, dan baik itu artinya apa? Tidak ada lonjakan kasus yang berarti. Semua indikator-indikator yang tadi kita sebutkan, itu menunjukkan stabilitas. Maka, kita bisa masuk ke fase kedua. Apa itu fase kedua? Kelonggaran di bidang-bidang yang lebih luas lagi. Nah, dalam masa transisi ini, semua peraturan mengenai sanksi terhadap pelanggaran pembatasan tetap berlaku dan akan tetap ditegakkan. Mulai dari kegiatan usaha sampai kegiatan kemasyarakatan tidak ada perkecualian. Dan pelanggaran kewajiban dari masyarakat untuk menggunakan masker akan ditegakkan. Jadi saya perlu ingatkan, ini fase transisi. Terima kasih telah menonton!